4 jenazah ditemukan tewas mengering di sebuah rumah yang terkunci di perumahan Citra Garden 1 ekstensien Kalideres Jakarta Barat pada Kamis malam. Korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan paman berusia 71, 68, dan 42 tahun. Dari hasil otopsi jenazah di rumah sakit Pori, keempat korban tewas diduga karena mengalami dehidrasi akibat lama tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman. Hal ini dilihat dari kondisi lambung yang kosong dan otot yang mengecil. Keempat orang ini juga diduga meninggal dunia dalam waktu yang berbeda selama 3 minggu. Bahwa berdasarkan keterangan dari dokter Korensit tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami 28 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tumbuh mayat ini menjadi kering, jadi mumipas, pikasi. Sebelumnya keberadaan jenazah diketahui setelah warga mencium bau menyengat sejak sepekan terakhir. Warga pun melapor kepada Ketua RT untuk mendobrak rumah. Menurut Ketua RT, korban sudah tinggal di perumahan Citra Garden 1 Extension lebih dari 20 tahun. Warga ini dikenal tertutup dan sudah tak terlihat sejak bulan September. Tertutup. Betul. Tidak ada komunikasi untuk mengenal sama warga satu sama lain. Kalau untuk pekerjaannya sendiri apa? Tidak jelas. Baik anak maupun... Betul. Biasa-biasa saja. Jadi warga ini kalau keluar paling ke pasar, sebentar langsung tutup pintu lagi. Sudah. Gitu saja. Kalaupun saya itu ketemu tiga bulan yang lalu, paling ada kegiatan misalnya semprot DPD. Saya gedor. Seorang tetangga mengaku pernah bertemu dengan salah satu korban berinisial R. Tetangga menyebut korban dalam kondisi kurang sehat. Juga manggil biasanya, nah dia bisa terus senyum. Dia kaki dibungkus, pakai plastik, terus saya kaya, kenapa tuh kakinya? Ini yang cowok ya? Iya. Ini yang cowok, yang bapak ya? Ipar? Iparnya atau ipar? Bukan, bukan. Bukan ipar ya? Suaminya, didang sih suaminya. Oh, suaminya. Enggak, kalau menurutnya, menurut Duk, bapaknya. Sempat ditanya enggak ibu itu kenapa? Iya, ijim. Oh, kenapa tuh kakinya? Iya. Saat ini, enam orang saksi telah diperiksa untuk mencari penyebab kematian satu keluarga di Kalideras. Polisi masih perlu mendalami keterangan sejumlah pihak, termasuk memeriksa isi percakapan dari gawai yang menjadi barang bukti. Terima kasih.